Siswa yang meninggal dunia dua hari usai vaksin dipastikan pihak sekolah dan keluarga dalam kondisi sehat sebelum dilakukan vaksinasi. Pihak sekolah menyebut sebelum vaksin dilaksanakan, sosialisasi kepada orang tua dilaksanakan, dan terlebih dulu membuat pernyataan terkait keikut sertaan anak untuk dipaksin. Pihak keluarga dan sekolah memastikan, jika DE siswa sekolah dasar yang meninggal dunia dua hari usai divaksin dalam kondisi baik dan sehat sebelum dan saat divaksin pada hari Sabtu kemari. Bahkan pihak sekolah menyebut sebelum vaksin dilaksanakan, sosialisasi kepada orang tua dilaksanakan, dan terlebih dulu membuat pernyataan terkait keikut sertaan anak untuk vaksin sehingga tanpa adanya paksa. Kepala Sekolah SD Negeri Sukamena kelima, Yoyo Sudarsono mengatakan, pihaknya membenarkan ihwal adanya siswa di sekolahnya yang meninggal usai vaksin. Akan tetapi, ia tidak memiliki kewenangan dalam menentukan penyebab korban meninggal, sepenuhnya ia menyerahkan kepada pihak medis pasalnya ia hanya ditugaskan menyiapkan peserta vaksin. Sementara itu, perwakilan dari pihak keluarga Jajang Soehendar mengatakan, ia sempat bercengkrama dengan korban sebelum ia meninggal, bahkan sebelum dan sesudah vaksin sang anak dalam kondisi sehat. Di RSUD, karena saya juga kemarin sampai meninggalnya ada di situ, di situ ada di situ, di situ ada di BD akut, karena anak tersebut ya, apa namanya, Alhamdulillah gitu kan, dalam keadaan jarang mengeluh lah anak tersebut gitu. Makanya daripada pihak keluarga pun juga, bukan karena tidak sayang dan tidak memperhatikan, karena kondisi anak itu selalu ceria gitu, selalu ceria. Tidak menunjukkan tanda-tanda sesuatu. Kalau menunjukkan ada yang sifatnya mungkin kekhawatiran terhadap anak tersebut, sakit dan lain sebagainya, mungkin yang namanya juga orang tua akan secepatnya mengambil tindakan. Kepala SD Negeri Sukamena kelima, Yoyo Menabahka, Dengan kejadian ini, ada kekhawatiran bingung dan was-was untuk tindakan ke depan pasca peristiwa ini. Akan tetapi, ia meyakini semua kegiatan ada prosedur dan tahapannya dilakukan sesuai prosedur.